Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube serobus pada video kali ini kita akan melihat situasi atau kondisi terbaru bis Mahendra transport 005 dengan nickname nya resi Sophia yang kemarin baru selesai pasang velg aluminium Ragnar hari ini hari ahad tanggal 12 November 2023 ini berada di garasinya abis 44 Tras Bojong kita lihat RM H005 ini dari sini beginilah tampilannya ketika kita pakai velg aluminium Ragnar ini terlihat ganteng banget ya kan ini spesialnya di sini ada ringnya ringnya udah ada stiker wayangnya dan yang belakang belum ada tambahan lain masih velg standar aja ya velg aluminium standar dari Ragnar belum ada tambahan ring apapun kemungkinan ini bakal jalan nanti malam ya kalau enggak salah nanti malam jalan kalau enggak ada kendala lagi dan sepatutnya di belakang masih ada perbaikan kecil-kecilan untuk bagian mesin oh ya di sini masih ada satu set velg aluminium Ragnar kira-kira bakal dipasang di RMH001 atau RMH008 kita tunggu saja ada pemasangannya ya mungkin beberapa hari kedepan ini tampilan RMH005 ada di Sofria kalau enggak salah ini ngisi jalurnya di jalurnya Cipulir atau Ciputat ya untuk RMH005 ini kita lihat untuk bagian depan RMH005 ini pas depannya dibuka ini sepertinya ada telolet ya ya ada telolet dua corong saja entah telolet apa itu kelakson orinya saya kurang tahu itu saya barusan dapat info kalau Bisma Indra Transport 005 ini startnya dari terminal Banyuku Teh Batang untuk tujuan Pasarebu lebak bulus Cipulir dan Ciputat untuk angkatan malam hari Ahad tanggal 20 November 2023 ini Liga Malam Senin perdana main Ragnar kira-kira 05 dengan velg aluminiumnya palingan palingan sebentar lagi pekal otw ke terminal Banyuku Teh kita lihat untuk bagian kiri bagian kiri dari Bisma Indra Transport 005 ini velg aluminium merknya Ragnar nih dengan ring ada gambar wayangnya dan ini di belakang juga pakai velg aluminium ini juga ada ring buah sepertinya buat velg bagian belakang ya kita lihat sekilas untuk interiornya ya sekilas dari sini aja mungkin masih dipersihin di dalamnya ini tampilan interior kabin main Ragnar Transport 005 kalau dalamnya kita lihat dari sini aja nih kelihatan gak ya lihat untuk bagian kanannya juga Ini velg aluminium Ragnar Dengan harga Rp30.000.000 Satu set Per bijinya itu Rp5.000.000 Bagian belakang Bisnya udah dipanasin dan sepertinya bakal berangkat menuju ke terminal Banyuk Putih Kebetulan banget Kontok lampu bisnya dinyalain Beginilah tampilannya Untuk bagian depan Lampu depan masih standar Cuma dikasih scotlet warna hitam saja Dan di bawah Ada lampu kolong warnanya pink Dan untuk strobonya belum dinyalain Yang dinyalain Cuma bagian atas itu Lampu rotator warna biru Kita lihat Untuk velgnya baru dilap ya sama mas bagus Dan ini kelihatan banget pin slongnya Oke teman-teman mungkin Entok videonya Sampai disini dulu ya Kita Di video kali ini Cuma melihat-lihat saja Kondisi terbaru Dari bis Landra transport 005 ini Oke Jangan lupa untuk subscribe Like, komentar Dan share ke teman-teman kalian ya Agar tahu Tentang bis-bis apa saja Yang ada di pekolongan sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton